Ada logo pensil ini, kita klik, kemudian opsi lanjutan ini kita bisa pilih ke setelan IP dari statis ke DHCP Halo, Assalamualaikum, selamat datang di Menurut TV, sahabatku semua Jika kita sudah menghubungkan router wireless seperti wireless toto link ke sumber internetnya maka kita sulit untuk mengakses IP address untuk masuk ke dashboardnya Nah bagaimana caranya? Kita harus mengubah ke IP statis karena secara default terbaca DHCP atau IP dinamis dari sumber internetnya Pada video kali ini kita menghubungkan wireless toto link A950RG ke sumber internetnya dan kita sudah tidak bisa mengakses dashboard dari router wireless tersebut sehingga kita harus off-kan internetnya atau cabut LAN-nya kemudian kita masuk ke IP statis dan kita bisa mengakses wireless router toto link untuk kita lakukan settingan kembali Bagaimana caranya? Simak cara berikut ini Sahabat, kita sudah sulit untuk mengakses terhubung dengan toto link A950RG yang sudah set sebagai memencarkan Wi-Fi dari Orbit Pro H1 kita lepas LAN yang terhubung ke internet dan sudah terhubung kita keluar dulu oke sahabat, kita terhubung dengan toto link 5G dan disini mendapatkan alamat IP jadi ada tulisan atau teks muncul mendapatkan alamat IP dan kita klik tahan di logo ini logo tool sini dan muncul seperti ini disini ada toto link, lupakan dan ubah kita klik ubah kemudian kita klik drop down opsi lanjutan ini nah disini ada deteksi otomatis proxy tidak ada setelan IP DHCP sekarang kita masuk ke IP statis di IP statis ini sahabat bisa lihat alamat IP-nya misalkan kita beri 192.168.0.100 kemudian gateway-nya 192.168.0.1 oke ini oke gateway-nya 192.168.0.1 kita klik simpan oke sahabat bisa lihat alamat IP-nya 192.168.0.100 kemudian gateway-nya 192.168.0.1 sekarang kita lakukan koneksi lewat IP address statis terkoneksi tapi tidak terbaca internetnya sekarang kita bisa mengakses dashboard-nya oke 192.168.0.1 nah sahabat bisa lihat sekarang kita sudah bisa masuk ke lodging dengan dashboard dari toto link kemudian user-nya admin password-nya admin dan kita klik lodging sahabat sudah sukses jadi bagaimana mengakses router wifi dari toto link ini atau router wifi yang lain dimana kita sudah lakukan set DHCP atau dinamis sehingga kita ketika terhubung dengan sumber internetnya sudah kita sulit untuk lodging sahabat bisa lihat quick setup ataupun advanced setup advanced setup kita bisa lihat hasil settingan yang sudah pernah kita setting oke wifi wifi 5G toto link 5G ini adalah settingan yang sudah pernah kita setting sebelumnya menjawab teman-teman yang menanyakan setelah koneksi dengan internet kita sudah sulit untuk terhubung dengan access point ataupun pemancar wifi dari router wifi yang kita miliki oke sahabat semua sudah terhubung dan sekarang coba kita sekarang belum terhubung dengan internet hanya terhubung saja no internet karena kita tidak menyambungkan oke sekarang kita sudah terhubung kita sekarang koneksi dengan IP statis kita off dulu oke sahabat karena kita terkoneksi dengan IP statis sehingga modem router meminta IP dinamisnya oke sahabat semua setelah modem di restart maka sudah kembali ke DHCP secara otomatis kita bisa lihat sudah terhubung dengan toto link menyambungkan toto link sahabat bisa lihat hubungan otomatis ini diaktifkan dan akan kembali ke DHCP oke setelah mengaktifkan IP statis dan kita sudah loading ke router wireless kita lakukan settingan sesuai dengan yang kita inginkan dan kita akan kembali ke DHCP atau dinamis ini sekarang sudah tersambung dengan internet kita klik otomatisnya pastikan hubungkan otomatis pastikan aktif atau kita bisa di atas ada logo pensil ini kita klik kemudian opsi lanjutan ini kita bisa pilih setelan IP dari statis ke DHCP oke sekarang sudah posisi DHCP dan internetnya sudah connect jika kita lakukan perubahan IP statis lagi kita ke opsi lanjutan ini ke setelan IP kemudian ke IP statis maka IP statis kita akan ubah untuk masuk ke total link untuk kita lakukan settingan jika kita set pada tetap pada dinamis maka akan terbaca IP address dari sumber internet semoga bermanfaat salam sukses buat sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati